Penyediaan tepat dan lain sebagainya banyak sekali terkurangan Kami mohon maaf yang segera besar-besarnya Dan kami selaku panitia dengan adanya menurut Nabi Muhammad S.A.W ini Mudah-mudahan kita makin cinta kepada beliau Itu saja yang kami sampaikan selaku panitia Kurang lebihnya mohon maaf yang segera besar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat, salam bahagia Dan selamat pagi Yang terhormat Namun-amun Bapak Kiai Haji Ahmad Yusuf Shatroni Pada Bapak Caman Serta Pak Bapak Bicam Kejabatan Cimango Yang saya hormati Kepada anggota DPRT Bapak Bicam Cilacam Praksi peluang karya Yang Bapak Auyo Karya yang saya hormati Para Kiai, para alim ulama Tempoh agama, tempoh masyarakat Yang saya hormati Seluruh lembaga, perangkat, desa paningbang Serta lembaganya yang saya hormati Bapak Bapak Ibu-Ibu Muslimin dan Muslimat Yang hadir tidak disebut satu persatu Oleh kami yang saya hormati Seluruh lembaga, mari kita panjangkan Kepuja dan putih syukur Dengan diri Allah SWT Bahwasannya di pagi hari kini Kita masih bisa bersilatulah Dalam keadaan sehat Dan tiada halaman Suatu apapun Tak lupa salamat salam Kepada dunia Mb. Muhammad Salam Allah SWT Pada keluarganya, pada sahabatnya Semoga sampai kita semua Sampai Hati-hatnya di hari kiamat nanti Tentunya Kenan Adanya Memperingati Malu Nabi Besar Muhammad Selama Islam ini Kita bisa Berkumpul Dalam posisi Sehat Berkumpul Ibu dari kami Dan tidak Banyak-banyak Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Kami minta maaf Yang sebesar-besarnya Bila itu Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Yang kami hormati Sesepuh Binsipuh Orang alih ulama Guadil khusus Al-Mukharom Bapak Yai Haji Ahmad Yusuf Sahroni Dari Karangshari Yang kami hormati Bapak Sutaryono Anggota BPRD Kabupaten Silasat Praksi Bolkar Komisi D Yang kami hormati Rekan-rekan Bukum Bicam Atau yang wakili Yang kami hormati Kepala Desa Yang hadir pada kesempatan Siang hari ini Bapak Ibu Hadirin kaum muslim Yang berbahagia Yang dimuliakan Pertama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniannya Sehingga pada kesempatan Siang hari ini kita masih Dikuti keselamatan, kesehatan Dan kita masih bisa bertemu Bersilat rahmi Dalam rangka kecara Pernyataan mahluk nabi Yang diselenggarakan Di Desa Panjuban Salah satu Amalan yang dicintai Allah Yaitu Silaturahmi Hari ini kita bersilaturahmi Untuk mengikuti pengajian Kalau kita sudah Silaturahmi Pengajian Hati kita rasanya Tenterang Ayam ya Ini yang hadir 90% Ibu-ibu ya Bapak-bapaknya Kemana ini Meskipun kita Kumpul-kumpulan Namun kita Intinya Bersilat rahmi Dan mengajian Berbeda kalau kita Kumpul-kumpulan Tapi ikut Menonton Dan dutan Beda ya Beda Ini kita cari Pahala Bapak-Ibu Hadirin yang kami Bormati Pada kesempatan Yang baik ini Tentunya Kami dari Disamatan Mengapresiasi Desa Panimbang Yang Berkesempatan Untuk Menyelenggarakan Kediatan Peringatan Yang besar Islam Untuk desa Saya lain Belum Menyelenggarakan Ini Panimbang Sudah Menyelenggarakan Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Dan Kebetulan Penceramahnya Al-arok Asli Cimanggu juga Asli Cimanggu juga Yang Kita Akui Ilmunya Kepiakayannya Sudah Kita Teragukan Lagi Nanti Kita Dengarkan Tauziah Tauziah Dari Bapak Sahroni Pak DPR Bapak-Ibu Hadirin yang Bormati Pada kesempatan Yang baik ini Juklan Kami Menitipkan Beberapa Hal Yang pertama Hari ini Tanggal 15 Oktober Yang paham Hari apa Hari Sabtu Hari ini Tanggal 15 Oktober Adalah Hari Cuci Tangan Sejujurnya Ini Sudah Harus Dibiasakan Ketika kita Angkat Melakukan Sesuatu Harus Cuci Tangan Apalagi Jangan Menganggap Pandemi Sudah Hilang Pandemi Itu Masih ada Corona Masih ada Jadi Ibu-Ibu Bapak Yang Merasa Sakit Merasa Milik Batuk Tolong Menyampaikan Dan Jangan Berdekatan Dengan Orang Minimal Pakai Masker Biar Tidak Menulang Jangan-jangan Itu Corona Meskipun Corona Sudah Landai Tapi tetap Kalau yang Merasa Sakit Tetap Pakai Masker Jadi tidak Menulang Ke Sebelahnya Kemudian Mulai Hari ini Juga Tanggal 15 Ada Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi Tanggal 15 Oktober Ada Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi Nanti Petugas Akan Datang Mendata Ke rumah Bapak Ibu Sekalian Data Tentang Ekonomi Bapak Ibu Jangan Berharap Saya Datanya Miskin Biar Nanti Dapat Bantuan Jangan Seperti itu Ya Datanya Apa Adanya Nanti Yang Disampaikan Kepada Petugas Jangan Menkarat Datanya Miskin Biar Nanti Suatu Saat Dapat Bantuan Jangan Tapi Apa Adanya Sehingga Nanti Yang Menentukan Apakah Ini Miskin Atau Suf Atau Kaya Nanti Dari Hasil Pendatangan Kita Jangan Ngomongi Dirilah Kita Bantu Untuk Petugasnya Petugasnya Nanti Akan Datang Ke rumah Bapak Ibu Sekalian Dari Tanggal 15 Sampai Dengan Tanggal 14 November Tolong Bantu Untuk Disukseskan Kemudian Dijan Sejuk Lebih Sejuk Dijan Kemudian Kami Titip Dengan Situasi Kondisi Yang Sudah Mulai Hujan Sudah Mulai Musim Pemucan Disana Sini Kalau kita Melihat Youtube Itu kan Banyak Sekali Informasi Informasi Bencana Yang Namanya Banjir Yang Namanya Longsor Mudah-mudahan Dijan Lepas Dari Semuanya Amin Amin Namun Kita Tetap Pas Pada Namun Kita Tetap Pas Pada Bapak Ibu Yang rumahnya Punya Pohon Besar Rotasinya Berada Didekat Listrik Didekat Rumah Tolong Untuk Diikhlaskan Untuk Ditebang Ikhlas Enggak Benar Jadi Kalau Pohonnya Besar Sebuah Saat Ada Angin Nanti Rubuh Nanti Melah Merobain Rumah Pohon Besar Ada Yang Lepas Listrik Akhirnya Listriknya Mati Ini Jadi Tolong Untuk Keikhlasannya Ketika Pohon Di Selat Rumah Untuk Bisa Diterbang Diikhlaskan Karena Mau Nanti Rubuh Malah Kita Yang Berhubung Kemudian Informasi Yang Berikutnya Bapak Ibu Yang Hadir Disini Kan Usianya Sudah Sudah 5 Tahun Ke Atas Ya Ada Yang Kalau Usianya Sudah Langsia Ada Menyakannya Terdatang Rombongan Betul Nggak Untuk Mengantisipasi Apakah Kita Menanggir Apa Tidak Rajin Rajinah Datang Ke Post Bindu Post Bindu Post Bindu Ya Post Bindu Anak Anak Putra Tapi Tapi Post Bindu Untuk Kita Yang Sudah Istiah Kita Jangan Takut Kita Dipiksa Nanti Tahu-tahu Dicek Bulanya Sudah Tinggi Dicek Asam Murat Sudah Tinggi Kita Jangan Takut Justru Kalau Kita Sudah Tahu Kita Akan Bisa Menganticipasi Meskipun Asam Murat Gula Tidak Menular Tidak Menular Tapi Perlu Untuk Diketahui Oleh Dini Kita Agar Kita Tahu Sehingga Oh Asam Murat Kita Tinggi Kita Obati Kita Segar Oh Gula Dara Kita Sudah Mulai Naik Kita Obati Kita Segar Jangan Takut Datang Ke Post Bindu Ini Program Pemerintah Yang Segar Di Dalam Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Kepada Bapak Ibu Peskipun Kita Tidak Tahu Kapan Kita Akan Dipanggil Kalian Yang Kita Usahakan Kita Sehat Panjang Umur Dan Sehat Jangan Panjang Umur Tapi Sakit Sakitan Namun Panjang Umur Tapi Sehat Sehingga Untuk Program Pemerintah Yang Bisa Manubang Untuk Bisa Di Ikuti Dilaksanakan Diri Kita Pribadi Bapak Ibu Yang Diri Yang Kami Sampaikan Tidak Baik Tidak Pas Kalau Kami Terlalu Panjang Nanti Kita Ikuti Bersama Taujah Kerja Dari Pemerintah Mohon Maaf Apabila Ada Yang Berkenagia Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh